Wah, bagaimana ini? Aduh, adik bayi, kenapa kamu bisa masuk ke dalam aspal? Eh, sakit. Wah, bagaimana polisi, apakah adik aku ini bisa keluar dari aspal? Nah, sahabat semua, bertemu lagi di Dunia Ayu. Jangan lupa dukung terus channelnya dengan cara menekan subscribe dan tombol notifikasinya. Terima kasih, sahabat semua. Kakak, kenapa Kak Sakura sama Kak Tegar belum datang ya? Ah, biarkan saja, Mio. Yang penting kita makan dulu. Om, nyom, 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 nyom. Om, Mio, kamu makan sama pahanya ya? Iya, Kak, sama pahanya. Ya ampun, kalian makan, kenapa tidak tawar-tawar sama kakak? Eh, kakak, kakak baru datang ya? Iya, Mio. Eh, wah, ternyata adik kakak yang paling kecil ini sangat pintar. Oh, cilu, boh, cilu, boh. Kak, sepertinya dia tidak mau dajak main seperti itu. Ya sudah, kalau kayak gitu, aku akan main pok ame-hame saja. Pok ame-hame, pok ame-hame, haha, pok ame-hame. Bagaimana kamu suka tidak dengan pok ame-hame-nya kakak ini? Hai, sudah, Kak, kalau kayak gitu, gantiannya kakak yang ngomong. Wah, sepertinya enak sekali ini. Iya, Kak, menunya enak sekali. Wah, ternyata di depan sudah ada Kak Tegar itu. Oh, iya, wah, dia sudah datang. Sudah, nggak apa-apa, kita makan dulu. Kita kenyang-kenyangin dulu. Eh, sepertinya nanti kakak mau ngajak kita jalan-jalan. Hah, jalan-jalan? Yeay, jalan-jalan kemana, Kak? Beneran, Kak. Iya, yang penting habiskan dulu, Mio, makanannya. Iya, ya, Kak. Ya ampun. Hmm, kalau ngomong dedek bayi nggak pakai roda, maksudnya ini apa? Eh, kursi roda lagi. Salah ngomong, kan? Nah, ini keranjang bayi. Hmm, sepertinya sangat susah sekali. Mio, Yuta. Iya, Kak, sarapan dulu, Kak. Ah, iya, Kakak sudah sarapan. Eh, nanti kalau sudah makan, jangan lupa keluar, ya. Nanti kita mau jalan-jalan sama kakak, sama dedek bayi. Oh, bener kan, Mio? Apa kata kakak? Hmm, ah, iya, Kak. Oke, siap, siap, siap. Yeay, kita mau jalan-jalan. Aku nanti mau beli, ya, Kak, ya. Aku mau beli baju, beli sepatu, beli tas. Ah, beli semuanya. Ah, iya. Sementing habiskan dulu makanannya, ya. Siap, siap, Kak. Wah, siap laksanakan. Hah, aku makan dulu. Hmm, ya ampun. Kak Tegar baru pulang. Dia sudah ngomong dedek. Sepertinya kasihan sekali. Ya, sudah kalau kayak gitulah. Hmm, ini pintunya susah sekali lagi dibuka. Wah, itu dia sepertinya. Kakak, aku datang nih. Aku membawa keranjang bayi. Oh, iya. Wah, sepertinya dia tidak terhibur, Sakura. Bagaimana ya biar dia bisa terhibur? Hmm, dia memang susah, Kak. Aduh, Kak Tegar kemana ya? Eh, kok dedek bayinya lari sih? Hah? Kak, sepertinya ada kumbang. Ada kumbang. Aku menemukan kumbang. Hah? Ada kumbang, Dek. Di mana ada kumbang? Itu. Ada kumbang. Kumbangnya tapi tinggi. Aku tidak bisa mengambilnya. Hah? Kumbangnya lari lagi. Dia lari ke sini. Lari ke situ. Eh, dedek bayi, ini kan kakak sudah membawain keranjang untuk kamu. Yuk, naik sini aja yuk sama kakak. Nanti kita sambil jalan-jalan di jalan itu. Kita keliling-keliling komplek. Tidak, dedek bayi tidak mau. Dedek bayi tetap ingin mengejut. Oh, iya, ini, Dek. Ini kumbangnya, Dek. Ya ampun, kumbangnya ada dua. Tetapi sepertinya kalau ditanggap sangat susah. Hah? Ya ampun, dia larinya sangat tinggi. Sangat tinggi. Aku tidak bisa mengambilnya. Wah, Mio, cepetan makannya. Wah, ternyata dedek bayi sendirian. Eh, dedek bayi. Hah, kamu kenapa di sini? Hah? Iya, kenapa dedek bayinya di sini? Kamu sendirian, dedek bayi. Kakak kemana? Wah, kenapa keranjang bayinya ada di sana, Mio? Iya ya, Kak. Hah? Itu? Ada kumbang. Ada kumbang. Wah, dedek bayi mencari kumbang. Eh, dedek kumbang. Kumbangnya lucu. Awadek, nanti kamu disengat loh sama kumbangnya. Sepertinya kumbangnya sangat galak sekali tuh. Tidak, kumbangnya tidak galak. Ya ampun, kumbangnya lari ke sini. Dede bayi, sudah dulu ya kita ngejar kumbangnya. Sini sama kakak sini. Wah, ternyata kamu ngapain sih, dek? Lari-lari. Iya, Kak. Dia tadi ngejar kumbang. Katanya ada kumbang di sini. Wah, kumbangnya sudah hilang. Yuk ikut kakak jalan-jalan yuk kan. Kakak tadi sudah janji. Kakak, kalau sudah pulang kita mau jalan-jalan nih. Iya, Kak. Haa, Kak. Salah, Kak. Ini Sakura. Kenapa kamu Sakura yang kakak dorong? Bukannya kakak mau dorong dedek bayi. Kak, turunkan aku, Kak. Turunkan aku. Sudah, kalau gak gitu. Wah, aku salah. Wah, ini dia. Hah? Kenapa dedek bayi ada di sini? Wah, bagaimana ini? Ya ampun. Kak, sakit. Dedek bayi terjepit. Wah, bagaimana, Sakura? Iya, Kak. Bagaimana, Yuta? Coba kamu panggil polisi iyo, Yuta. Iya, ya, Kak. Siap, siap. Wah, bagaimana ceritanya? Dedek bayi bisa masuk ke situ. Gawat sepertinya. Aduh, dedek bayi. Dedek bayi. Kamu kenapa bisa masuk ke situ? Polisi iyo. Polisi iyo. Iya, ada apa, Yuta? Kamu kok berisik banget sih. Polisi iyo. Dedek bayi terjepit. Aduh, itu dia. Untung, kakak sama polisi iyo sudah datang. Oh, iya, iya. Wah, polisi iyo. Bagaimana ini dengan keadaan adik aku? Hah? Kenapa jadi seperti ini? Aneh. Hmm, kenapa dia masuk ke dalam aspal? Iya. Tadi itu ceritanya sangat panjang, polisi iyo. Kan tadi kami ingin jalan-jalan. Terus, ternyata Kak Tegar salah. Apa namanya? Apa, kak? Maksudnya, kak? Aduh, Mio lupa. Yutami. Maksudnya, Yutami lupa. Maksudnya seperti ini, polisi iyo. Tadi itu kami mau jalan-jalan. Terus, Kak Tegar malah mendorong aku. Eh, nggak tahunya dedek bayi bisa masuk ke dalam aspal. Wah, berarti seperti itu kronologinya. Hmm, bagaimana ya? Sepertinya aku mencari akal dulu nih. Tapi bagaimana ya? Dedek bayi, kamu sakit nggak di situ? Iya, dedek bayi sakit sekali di sini. Tolongin dedek bayi. Kakinya dedek bayi sepertinya sangat kerap. Dedek bayi udah nggak tahan. Sakit. Wah, bagaimana ini, Sakura? Iya, Kak. Bagaimana ya? Polisi iyo, tolong dong. Bagaimana ini? Hah? Si Yuta tadi kemana ya si Yuta? Wah, si Yuta sepertinya lagi mencari sesuatu. Apakah mencari pacul apa ya? Apa? 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 Arit apa ya? Hmm, sepertinya kakak ini kemana sih kakak? Ya ampun, dedek bayinya di sini. Kakak malah menghilang. Wah, aku datang. Aku datang. Ternyata aku tidak menemukan pacul. Wah, ah? Alhamdulillah. Yee, dedek bayinya bisa keluar dari aspal yee. Ya ampun, polisi iyo. Terima kasih ya. Kamu telah mengeluarkan adik kami. Iya, sama-sama. Ya ampun, dedek bayi sayang-sayang. Ya ampun, kakinya bengkak sekali. Bagaimana ini kak? Ya sudah, kalau tidak gitu. Sakura, ayo cepetan. Hah, cepetan kemana kak? Ya cepetan. Kita siap-siap. Kita bawa ke rumah sakit. Takutnya nanti ada apa-apa pada kakinya. Ya sudah, kalau tidak gitu kak. Nah, sahabat semua cukup sampai di sini dulu ya. Video dari Dunia Ayu. Jangan lupa dukung terus channelnya dengan cara menekan subscribe dan tombol notifikasinya. Terima kasih, sahabat semua. Hmm, tapi baju-bajunya belum kita kemasin kak. Ya sudah kak, kalau seperti itu nanti biar Mio saja yang nyusul. Kakak sama Kak Tegar duluan ya. Nanti kami nyusul naik mobil. Oke, oke kalau kayak gitu.